Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali dalam acara tutorial komputer bersama saya Modestawki. Pada kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan cara bagaimana untuk mendownload OBS. Pasti teman-teman pernah sudah ada yang pernah mendengar tentang OBS ataupun belum pernah dengar. Jadi OBS ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk merekam ya. Untuk merekam seperti game atau pembelajaran juga dapat. Jadi ini sangat bermanfaat sekali OBS ini. Nah kita langsung saja kita masuk pada group link. Kita google aja di sini, download. Di sini kita download OBS ya. Oke setelah masuk, ini teman-teman pilih yang bagian pertama download OBS. Oke. Dan setelah itu di sini ada Open Broadcaster Software. Ini merupakan aplikasi untuk merekam ya. Biasanya paling banyak digunakan untuk game atau juga biasa ada beberapa yang menggunakan untuk merekam pembelajaran ya. Ini ada Microsoft, ada People, dan ini juga ada plugin ya. Di sini kita nanti pilih yang Microsoft. Tergantung ya pakai Apple, pakai Apple, yang ada plugin, yang menggunakan plugin silahkan. Terus ada yang pakai Microsoft. Nah di sini ada versi 26.1.1. Ini rilis Januari, berarti sudah 6 tahun yang lalu ya. Ini masih bisa juga. Langkah selanjutnya, teman-teman langsung klik saja di bagian ini download installer. Oke, dan ini akan mendownload di bagian ini. Berhubung saya sudah mendownload, maka saya akan meng-cancel. Saya hanya memberitahu, teman-teman langsung saja download installer, maka akan terdownload seperti ini. Setelah terdownload, ini sudah berhasil di download, langsung saja temukan di bagian file mana yang tadi disimpan. Tadi kan teman-teman sudah temukan filenya. Dan di sini punya saya ada di document OBS Studio 26.1 Installer. Sekarang, cara menginstallnya adalah teman-teman klik pada bagian kanan Run as Administrator. Run as Administrator. Teman-teman ikuti saja. Lalu nanti lanjut pada disaturan setelah Run as Administrator. Nanti muncul persetujuan, nanti download installnya bakal cepat, karena tidak terlalu berat si OBS. Setelah itu, dia akan muncul seperti ini. Setelah berhasil di install, akan muncul seperti ini. Dan teman-teman klik saja pada bagian ini. Setelah di double klik, akan muncul seperti ini. Ini bentuk screennya. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk bagian scene ataupun apapun di situ bisa. Di sini ada Display Capture, Audio Input. Ini tergantungnya. Misalkan teman-teman mau add saja, bisa. Ini semuanya ada di sini. Oke. Jadi semuanya ini OBS sangat simple. Sangat sederhana ya. Dan tidak terlalu berat seperti aplikasi lainnya. Ini sangat bermanfaat bagi para guru ataupun siapapun yang ingin membuat video, dan mau direkaman video, bisa juga menggunakan yang sangat bagus. Oke. Sekian tutorial dari saya tentang bagaimana cara meng-download dan meng-install OBS di PC masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.